Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nice to see you kids How are you today? Welcome back to English Class with me, Ustadah Ika Today, we are going to continue our lesson on lesson 7, It's Tiger's Kite And the theme today is Stating and Asking Possession Menyatakan dan Menanyakan Kepemilikan On the last video, we have discussed about kinds of toys, macam-macam mainan Tentunya, kalian masih ingat ya, nama-nama mainan yang sudah kita bahas minggu lalu Ada 10 jenis mainan And now, we are going to discuss about possession, kepemilikan To ask possession, untuk menanyakan kepemilikan Contoh pertanyaannya adalah Whose ball is this? Milik siapa bola ini? Jadi, kita menggunakan kata tanya whose, yang artinya milik siapa Nah, untuk menjawab atau menyatakan kepemilikan Kita bisa menjawabnya dengan beberapa jawaban berikut Yang tentunya disesuaikan dengan kepemilikannya Atau milik siapa benda tersebut Sebagai contoh Jika bola milik saya, maka pernyataannya adalah This is my ball Ini adalah bolaku Kata my disini menunjukkan punyaku Yang kedua, contoh yang kedua This is your ball Ini adalah bolamu Kata your menunjukkan punyamu Yang ketiga, this is our ball Ini adalah bolanya kita Kata our disini menunjukkan punya kita Yang keempat, this is their ball Ini adalah bolanya mereka Kata their disini menunjukkan punya mereka Yang kelima, this is his ball Ini adalah bolanya dia laki-laki Kata his menunjukkan kepunyaan dia laki-laki Yang keenam, this is her ball Ini adalah bolanya dia perempuan Kata her disini menunjukkan punya dia perempuan Dan yang terakhir, this is its ball Ini adalah bolanya dia Atau bisa juga dengan menunjukkan nama pemilik Dari suatu benda Atau benda For example, sebagai contoh This is tiger's ball Ini adalah bolanya tiger Yang kedua, this is setas ball Ini adalah bolanya seta Dan yang ketiga Dan yang ketiga, this is Maylin's ball Ini adalah bolanya Maylin Nah, perhatikan penulisan kepemilikan dengan menyebutkan nama Yaitu ditulis dengan menyebut nama Lalu tambahkan tanda petik satu di atas Dan tuliskan huruf S Kemudian sebutkan bendanya Contoh lain Nurul's doll Berarti bonekanya nurul Donut's bike Sepedanya donat Oke kids Sekarang perhatikan contoh percakapan tentang kepemilikan berikut Ada dua percakapan disini Percakapan pertama Whose skateboard is this? It is Dona's skateboard Jadi disini pertanyaannya adalah Milik siapa skateboard ini? Jawabnya Ini adalah skateboardnya Dona Nah disini Benda yang disebutkan satu ya Oleh karena itu Kita gunakan kata Is this? Pada pertanyaan disini Berbeda jika bendanya lebih dari satu Kita perhatikan contoh yang kedua berikut ya Percakapan yang kedua Ini adalah Whose action figures are this? They are Dennis action figures Nah disini Kita gunakan kata Are this Karena Benda yang disebutkan Itu lebih dari satu Yaitu action figures Dan ada tambahan S di belakang nama benda Action figures berakhiran dengan S Menunjukkan bendanya lebih dari satu Jadi ada dua dialog Contoh dialog Yang satu dengan benda yang jumlahnya satu Dan yang kedua ini jumlahnya lebih dari satu And now For your assignment Untuk tugasnya Ada di halaman 136 sampai 137 Tugasnya adalah Write the dialog Based on this picture Menulis dialog Seperti yang tadi sudah ustada contohkan Dan kalian bisa lihat gambarnya di halaman 136 dan 137 ini Ustada bantu dengan menambahkan Nama-nama anak yang ada di halaman 138 Ada Seta Dona Lisa Tigor Nurul Pandu Made Dan Mailin Masing-masing dengan Memainkan mainan mereka Nah Kalian nanti tuliskan dialognya Dari benda-benda atau Mainan-mainan milik Siapakah itu For example Untuk contohnya Nomor satu Kalian lihat nomor satu itu adalah Gambar skateboard Nah kemudian kalian lihat Siapa ya yang sedang memainkan skateboard Ya ternyata disini yang sedang memainkan skateboard adalah Dona Jadi skateboard ini miliknya Dona Jadi untuk dialognya adalah Nomor satu A Tanyaannya adalah Whose skateboard Is this Disini kita pakai is this ya Karena bendanya satu Dan Dijawab dengan yang B This is Dona's skateboard Ini adalah Skateboardnya Punya Dona Nah untuk nomor 2 Sampai nomor 8 Silahkan kalian tulis dialognya Seperti yang ustadah jelaskan tadi Cara mengerjakannya Selamat mengerjakan soleh-soleha kelas 4 I'm waiting for your best answer Ustada tunggu jawaban terbaik kalian Fotokan dan kirim ke WhatsApp Ustada Thank you for your attention See you next week And bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh